hai hai semuanya apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya miss batak Oke hari ini saya mau masak lontong kari daging dari Bandung lontongnya saya rebus dan juga eh dagingnya juga saya rebus duluan terus ini ada air dari rebusan dari daging jangan dibuang boleh digunakan untuk buah puahnya nanti Oke ini bahan-bahan untuk bumbunya ya bumbu bumbu halusnya ada lengkuas ada jahe ada bawang putih bawang merah cili dan buah keras ketumbar Hai dan juga serbuk cili kalau enggak ada kunyit saya gunakan serbuk kunyit tapi kalau ada kunyit nanti boleh digunakan sekitar dua inci ya Oke blender semuanya bahan-bahannya masukkan ke dalam ya 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 selamat menikmati kalau oke bahannya udah halus minyak pundah panas kita boleh tuang ke dalam masak dia sampai naik baunya dan naik minyak ya gaul terus oke minyaknya juga kayaknya udah naik wangi juga udah wangi terus kita masukkan bahan-bahan daun tadi ya dan salam insyaallah wanginya daun jeruknya hei minyak apa namanya bumbunya dimana masa masukkan lagi yang udah rebus tadi ya gaul ya jadi sepanamanya biar dia rapat dengan bumbunya tadi dan meresap bumbunya oke saya dagingnya juga ada meresap kita masukkan kuah rebusan tadi ya lagi satu tadi saya lupa bilangnya saya juga udah ada rebus telur jadi kalau kita makan bisa kita makan dengan rebusnya rebusan telur dan nanti telur ini saya akan masukkan ke dalam ke dalam kuah daging karinya ya baru nanti kita masukkan santan dan gula garam kalau mau letak kaldu ayam pun boleh ya terus pulang kepada anda semuanya oke ini nanti akan saya pindahkan ke sini senang saya mau rebusnya karena kan bitu airnya yang banyak jadi saya pindahkan ya oke seperti yang saya bilang tadi saya akan pindahkan ke tempat kuali ya supaya senang saya mengerbus kuahnya oke jadi saya masukkan telurnya ya jangan lupa juga gula dan garam masukkan gula apa namanya menurut anda macam mana sampai mana karena saya punya airnya banyak kalau kalian airnya sedikit jadi harus kalian boleh atur dimana banyaknya garamnya ya saya kasih juga kaldu ayam ya lagi gak ada jadi saya kasih ya aduk oke semuanya udah meresap bitunya pun dah masak kah jadi saya masukkan santan santannya udah tadi kan santannya saya kasih santan karai aja karena dia kental jadi saya kasih air daripada kuah kali tadi ya kalau kalian mau kasih santan fresh juga gak apa-apa ya bismillah masya Allah warnanya pun cantik kental ters tinggal kari dagingnya udah siap dengan paket telur tuh jadi bentar lagi saya matikan lagi dia betul-betul mendidih supaya tahan lama ya nah ini kalau misalnya kalian gak suka pakai lontong kalian bisa juga gunakan pakai nasi ya terus nanti apa namanya tuh pakai acar pun boleh nanti saya akan kasih acar untuk jadi sayurnya ada juga sambal pokoknya lengkap deh nanti saya ambil gambarnya ya oke oke guys jangan lupa subscribe Miss Batak like dan komen semoga anda terhibur dengan resepi-resepi dari Indonesia saya ya sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi 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 Terima kasih.